Timnas Indonesia harus mengakui kekalahan atas Vietnam. Dileg kedua semifinal Piala APF dengan skor 2-0, ini merupakan hasil yang menyedihkan untuk para pendukung Timnas Indonesia sebab Indonesia harus menghapus harapan menjadi juara pada Piala APF kali ini. Dua gol kemenangan Timnas Vietnam dicetak oleh penyerang mereka Nguyen Tien Lin. Berkat kemenangan ini Timnas Vietnam berhasil lolos ke final Piala APF 2022 dengan agregat 2-0 setelah dileg pertama pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Squad Golden Star melaju ke final dan akan menghadapi pemenang antara Thailand dan Malaysia. Vietnam memulai laga dengan sangat baik. Pertandingan baru berjalan 3 menit, Vietnam sudah bisa menjebol gawang Timnas Indonesia melalui striker Nguyen Tien Lin. Goal tersebut membuat mental para pemain Timnas Indonesia menurun dan membuat mereka kurang melakukan perlawangan ditambah pemain Vietnam yang sangat provokator.